Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID dan di video kali ini saya akan review ya review rumah saya ya dan ini dark bond deck ya menggunakan dark bond deck dengan ketebalan 0,75 ya dan disini untuk pemegunan bond deck nya saya sudah upload untuk proses pemasaran bond di channel Govlog ID ini silahkan untuk teman-teman yang pengen tahu cara pemasangan dark bond deck ini ya untuk linknya saya simpan di deskripsi nah jadi seperti ini ya untuk pemasangan bond deck nya setelah 2 tahun dan ini ada karat disini ya bisa teman-teman lihat ada karat dan ada retakan ini gak tau kenapa ya tiba-tiba ada karat disini kemudian ada retakan dan ini gak tau berbahaya atau enggak ya ya semoga aja gak berbahaya ya ini retaknya mungkin gak terlalu jelas terlihat di kamera ya bisa berdiri di tangga oke kemudian disisi sebelah sini ada retakan ya tapi untuk yang lainnya aman ya untuk yang lainnya aman ini untuk pemasangan lampunya seperti ini ya pakai pakai kayu yang menempel ke bondeknya itu kayu ya yang menempel ke bondeknya kayu dipaku pakai paku beton ya karena pakai paku yang lain gak bisa tembus jadi gak bisa tembus bondek jadi saya pakai paku beton ya seperti ini nah kemudian ini ada masalah lain ya jadi di atasnya ini ada karat dan ada retakan kemudian ini untuk lusternya pun seperti ini ya bisa teman-teman lihat banyak ini jamur keluar ya ini kayaknya rembes rembes dari atas rembes dari atas jadi ini untuk lusternya atau ventilasinya jadi seperti ini padang ngelupas semua nih kemudian di setiap retakan keluar seperti ini nah berjamur ini jelas ada rembes dari atas ya dari bondeknya karena sebenarnya lantai atasnya belum dibangun ya lantai atasnya belum dibangun jadi hujannya turun ke dakkan kemudian ini untuk retakan nih lihat ya keluar keluar jamur seperti ini di keluar air ya seperti air di antara retakan-retakannya nih bisa teman-teman lihat ya banyak retakan keluar air di antara retakannya dan ini bisa teman-teman lihat tapi ini hanya untuk daerah sini ya daerah sini semisara di sebelah situ enggak ya sekarang kita lihat ke sebelah situ oh sebelah sini aman ya aman dan bondeknya pun tidak ada karat atau retakan dan untuk lusternya pun aman tidak mau melupas tapi untuk daerah situ untuk sebelah sini bisa teman-teman lihat nih ini pada keluar semua nih ini airnya pada keluar semua dan ini dibasah nih dan sekedar info saja untuk dakannya ini ketebalannya 12 cm ya jadi kemungkinan rembes sangat minim nah dan ini saya akan menyampaikan jadi kenapa ini bisa seperti ini dan atas pun bisa berkarat sebelumnya ini enggak ya sebelumnya ini enggak aman-aman saja sama seperti sebelah situ jadi ternyata saya kasih tahu ya saya akan naik ke atas dan ini sementara ya ini hanya untuk menutupi tangga saja sementara ya seperti ini ini pintu kamar mandi saya akan gunakan untuk kamar mandi lantai atas jadi untuk sementara kita pasang disini untuk menutupi area tangga ya sebelum lantai atasnya kita bangun ya jadi kita akan naik ke atas nah ini videonya enggak akan saya edit-edit ya enggak akan dipotong-potong nah ini seperti ini untuk menutupi area tangga jadi air hujan enggak masuk ya air hujan enggak masuk ke dalam jadi kita tutup pakai kayu pakai plastik seperti ini oh nah jadi kondisinya seperti ini ya oke lanjut lagi jadi kenapa untuk tadi ada rembesan ke bawah oke ada rembesan ke bawah dan lusternya berjamur ya tadi lusternya berjamur mengelupas jadi karena seperti ini ya bisa teman-teman lihat jadi sebelah sini banyak genangan nih tuh tuh sebelah sini banyak genangan air dan otomatis genangan airnya rembes ke bawah nah ini lusternya lusternya yang tadi berjamur ya dan tepat di atas ini bondek yang berkarat nih seperti disini ya nah kenapa sebelah situ enggak karena sebelah sini kering tuh bisa teman-teman lihat nah ini lusternya lusternya yang tadi enggak kenapa-napa ya tepat di atas ini kering tuh enggak ada air jadi enggak ada rembesan ke bawah nah jadi saran saja kepada teman-teman ya apabila bangun rumahnya enggak langsung jadi lantai dua jadi diusahakan untuk dakahnya tidak boleh cembung ya karena kalau cembung eh maksud saya tidak boleh cekung cekung seperti piring seperti itu ya sehingga airnya apa tidak langsung turun ke samping ya jadi airnya bergenang sehingga menyerap ke bawah karena sekuat apapun dakannya dakan itu tetap berpori ya tetap berpori dan menyerap air oke dan ini untuk dingdingnya dan ini dan ini nanti dibongkar ya untuk sebelah sini kalau nanti dibangun dibangun untuk lantai atasnya ini atapnya dibuka tapi semuanya enggak dibuang ya semuanya enggak dibuang nanti digunakan lagi untuk area jemur di belakang ya ini dingdingnya pun enggak akan dirobohin ya nah ini untuk sekat sekat lantai untuk ruangan ya sekat ruangan di lantai atas nah jadi seperti ini ya ini untuk apa luas bangunannya 3x12 meter ya dari depan sampai ke belakang sana ya 3x12 meter jadi sementara seperti ini ya masih berantakan dan ini rencananya akan saya lanjut untuk pembangunan di lantai atas ini ya ya mungkin itu saja video dari saya semoga video ini membantu ya jadi ya hasilnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya dak bondek setelah 2 tahun untuk pembangunan lantai atasnya belum dikerjakan jadi ada rembesan ke bawah dan dingdingnya berjamur ya oke jadi bukan karena air hujan dari dingding samping karena ini sudah pakai waterproof juga ya untuk dingding sampingnya tapi dari rembesan dari atas seperti ini ya untuk yang punya solusinya silahkan komen di bawah ya terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan dukung channel ini dengan cara subscribe like dan share video ini di media sosial teman-teman semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati